assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman oke otomotif channel sore hari ini kita akan bahas masalah ring piston teman-teman ini sebenarnya pernah kita bahas ya cuman kadang teman-teman nanya lagi begitu ya artinya di kalau di sulgite gimana habitu sebenarnya sama ya di sini temen-temen kita bahas masalah ring piston di sulgite jadi cara menyusun atau urutan ring piston atau susunan ring piston untuk sulgite teman-teman sebenarnya sama aja kayak di aerox eh Mio M3 Xrite sulgite Mio J itu sama teman-teman ya itu yang penting dia dihasil atau di MX juga sama ya teman-teman artinya secara gampangnya itu dihasil itu adalah motor yang enggak bisa di-counter teman-temannya artinya kalau sudah rusak ya kita ganti blok baru begitu ya Oke jadi di sini biar lebih jelasnya ya saya kita dekatkan kamera biar lebih kelihatan nanti oke oke teman-teman jadi sebelum kita anu eh kita mulai ke intinya ya saya perkenalkan juga ini mekanik saya yang baru namanya awong ya teman-teman Oke sekarang kita langsung ke sini ini sudah saya bikin gambar dah gambar aja biar lebih jelas temen-temen ini ya di di motor ini teman-teman atau di eh kebanyakan atau secara umumnya di motor empat tak teman-teman teman-teman terdiri dari lima ring piston teman-teman ya saya bukan dulu nih baik teman-teman di sini sudah saya siapkan ya jadi ada lima ring terdiri dari lima biji ya teman-teman untuk ring pistonnya ya sini pertama adalah ring kompres satu ya teman-teman yang kompres satu jadi bentuk atau model ring kompres satu itu adalah yang agak eh kilat ya teman-teman agak kilat dan yang ring kompres dua itu agak kusum atau hitam ya teman-teman nih yang kompres satu ring kompres dua lalu ring spacer teman-teman ring spacer ada dua biji ya tuh atau ring tipis kita bilang gitu ya ring tipis ini ini ada dua biji dan ring oli teman-teman atau yang bentuknya seperti spiral ini ya tuh oke untuk penyusunan ring piston ini teman-teman sebenarnya sama aja yang untuk Yamaha cuman seperti yang saya bilang tadi itu saya jawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya jadi kalau untuk sulgete gimana atau untuk Mio M3 gimana gitu ya jadi kebetulan yang sudah saya buatkan susunan ring pistonnya adalah erok ya teman-teman jadi disini saya langsung aja untuk eh sekitar rumusnya rumus untuk seperti ini khusus untuk Yamaha dihasil bukan khusus sebenarnya bisa untuk Yamaha yang biasa juga tapi Yamaha dihasil itu aerok teman-teman Mio M3 Soul GT ya Soul GT ini bisa untuk 125 ataupun yang 115 teman-teman dan X-Ride ya Mio J Jupiter MX kompres dan piksen teman-teman ya jadi penyusunannya itu sama ya jadi disini sudah saya gambar ya teman-teman ini nanti untuk A untuk yang A ini adalah ring kompres 1 teman-teman yang B nya adalah ring kompres 2 C ini ring tipis 1 atau ring tipis atas ya dan D ini ring oli dan ini ring tipis bawah teman-teman oke sekarang kita langsung aja ke penyusunan ya Pertama pria 9 tadi itu teman-teman ring yang pertama yang akan kita pasang adalah ring dari ring oli ya teman-teman atau ring distribusi oli ya tentu disini seperti yang kita lihat di gambar ya yang saya lihat di kita lihat di gambar ya teman-teman oke jadi yang pertama yang akan kita susun ya adalah ring oli ya atau ring distribusi oli teman-teman jadi tentu disini posisi X itu dibawah ya seperti ini ada tanda titik ya teman-teman tanda titik atau tanda panah begitu ya tapi ini tanda titik menghadap ke bawah atau ke knallport begitu ya cara gampangnya oke jadi yang pertama yang akan kita pasang adalah ring distribusi oli ya atau D ya disini teman-teman D ada ring oli atau ring distribusi oli atau ring spiral ya kita bilang gitu tadi yang D ya teman-teman jadi posisinya kurang lebih ini kurang lebih 40 derajat atau 45 derajat ya dari posisi X ya teman-teman posisi titik begitu ya kita pasang seperti ini teman-teman jadi posisinya disini ya ya kita ikuti disengaja saya bikinkan gambar seperti ini teman-teman agar teman-teman bisa mencatat mungkin ya ataupun bisa lebih cepat menghampal ya lalu yang kedua teman-teman adalah ring spacer atau ring tipis ya ring tipis bawah tentunya yang E ya yang E adalah ring tipis bawah kurang lebih 45 derajat ya teman-teman 45 derajat ya dari posisi ini ya begitu juga untuk ring tipis dua atau ring tipis atas ataupun ring spacer atas ya ini 45 derajat juga teman-teman jadi kalau untuk Honda ama untuk sepeda motor ya teman-teman pemasangannya ini gampang ya enggak terlalu sulit ya Kenapa karena biasanya ya kalau untuk motor itu enggak cepat patah ya teman-teman jadi walaupun kita lompat langsung ke bagian ring oli itu enggak masalah ya Kecuali kalau di mesin penggerak ya teman-teman misalnya mesin kompresor itu cepat patah jadi harus hati-hati ya Oke seperti ini teman-teman ini kita geser lagi ya jadi pertama ring oli di bagian di bagian bawah atau D yang sini ya ring oli di bagian D lalu ring spacer bawah yang spacer bawah di ini teman-teman atau di bagian 45 derajat kiri dan 45 derajat kanan ini adalah ring spacer atas ya teman-teman Oke lalu di sini tinggal dua ya tinggal dua biji yaitu ring kompresi satu dan ring kompresi dua ring kompresi dua ciri-cirinya teman-teman adalah lebih hitam atau dop ya hitam dop atau kusam teman-teman ya Oke dan cara biasanya kalau saya itu cara pasangnya itu adalah tulisannya itu di atas teman-teman ya seperti ini ada tanda ada tulisannya ada tulisannya ini di atas Oke kita lihat di sini adalah B ya teman-teman ring kompresi kedua itu adalah B jadi kita pasang satu sedikit-sedikit jadi realnya ini teman-teman seperti ini lalu kita lompat lagi ini untuk mengonsipasi aja jangan sampai nanti ringnya patah ya Oke lalu yang terakhir adalah ring kompresi satu ya ring kompresi satu ini adalah A yang A teman-teman yang ini ya yang A berarti yang kanannya teman-teman oke jadi cara pemasangannya seperti ini teman-teman pertama jadi kalau kita hitung dari atas atau kita lihat dari atas pertama ring kompresi A yang A ini adalah ring kompresi satu ya teman-teman seperti ini tuh lalu yang B ini adalah ring kompresi dua ya itu teman-teman di sebelah kiri kalau kita lihat disini ya dari sebelah kiri lalu yang untuk Oli ya atau bagian C nya itu adalah ring spacer atas lalu Oli di bagian bawah 45 derajat atau 40 derajat di bagian bawah kanan ya dan di yang A ini adalah ring spacer bawah atau 45 derajat di bagian atas kiri teman-teman oke jadi caranya gampang sekali ya dan ini biasanya saya juga walaupun sudah lama bengkel ya teman-teman saya siapkan gambar-gambar seperti ini untuk penyusunan lebih gampang ya untuk lebih cepat mengingat gitu ya teman-teman Oke teman-teman semoga videonya bermanfaat ya jangan lupa like komen dan share dan bagi yang belum subscribe teman-teman tekan tombol tekan tombol subscribe nya dan aktifkan notifikasi loncengnya ya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru sekian wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sub indo by broth3rmax